Hai, perkenalkan saya Huda Manderson Kedaki. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang menenai sistem manajemen basis data. Untuk materi yang pertama, organisasi data. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di sistem informasi berbasis komputernya hanya karena perusahaan tersebut melakukan banyak transaksi bisnis. Terdapat begitu banyak data sehingga data tersebut tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa adanya satu cara pengorganisasian yang efektif dan efisien. Hirarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hirarki field-field data yang bergabung untuk membentuk rekord dan rekord yang bergabung untuk membentuk file. Field data ialah unit data terkecil mencerminkan jumlah data yang terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record. Suatu koleksi field-field data yang saling berhubungan. File. Ialah suatu koleksi rekord yang saling berhubungan. Selanjutnya basis data. Basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Selanjutnya spreadsheet sebagai basis data sederhana. Secara konseptual serupa dengan sekumpulan kabel-tabel yang saling berhubungan. Selanjutnya flat files. Ialah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Selanjutnya field-field kunci. Ialah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik untuk mengidentifikasi masing-masing rekord di dalam tabel. Selanjutnya tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang disebut terbanding ke field yang sama. Contohnya seperti di dalam ilustrasi ini. Materi kedua adalah struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemeriksaan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi perangkat unik yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan diantara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir jenis-jenis data angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Jenis-jenisnya ialah pertama struktur basis data hierarkis. Struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lain. Jika Anda menggambarkan struktur ini, ia akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya, struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekord-rekord tertentu. Ia memungkinkan satu rekord tertentu menunjuk pada semua rekord lainnya di dalam basis data. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya, struktur basis data relasional. Konsep dari satu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel, di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan yang nilai di dalam field data yang sama, akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya, basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data yang paling sederhana, di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Materi ketiga ialah contoh basis data relasional. Yang pertama, konsep basis data. Secara urutan-urutan yang logis dan secara intuisi tetap tepat, meskipun masing-masing rekord dan bisnis tersebut dapat tersebut di banyak file dan terletak di penjuru ruang penyimpanan komputer. Selanjutnya, independensi data, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya, kamus data, yaitu yang mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Dan materi keempat ialah membuat basis data. Yang pertama ialah menentukan kebutuhan data. Kita dapat mempergunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses atau proses-oriented dan pemutilan perusahaan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Ketika perusahaan memiliki pendekatan yang berorientasi pada proses atau proses-oriented untuk menentukan kebutuhan datanya, maka perusahaan tersebut akan menjalankan langkah-langkah berikut ini yang pertama, mendefinisikan masalah yang kedua, menidentifikasi keputusan yang dibutuhkan ketiga, menjamparkan kebutuhan informasi keempat, menentukan pemprosesan yang dibutuhkan kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data yang kedua, pendekatan pemodelan perusahaan meskipun pendekatan proses orientasi memungkinkan kebutuhan data dari masing-masing sistem dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaikkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya kelemahan ini dapat diatasi dengan pendekatan pemodelan perusahaan ada pun teknik-teknik pemodelan data yang pertama ialah diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama berikut ilustrasinya selanjutnya bagian kedua ialah diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi berikut ilustrasinya materi selanjutnya ialah menggunakan basis data yang pertama laporan dan formulir prioritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir sebagian besar vendor peranti lunak manajemen basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi rekod-rekod basis data formulir secara tipikal menampilkan satu rekod saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data dan biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data sedangkan laporan adalah data interintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan navigasi pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekod ke rekod berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir selanjutnya akurasi formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu selanjutnya konsistensi jika seorang pengguna telah salah memasukkan nilai field maka artinya rekod tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain selanjutnya penyaringan basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya pengguna mungkin ingin menyaring rekod yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini selanjutnya subformulir entry-entry ke dalam subformulir secara otomatis akan dihubungkan dengan rekod formulir subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data selanjutnya query query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih query pada umum memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi rekod-rekod yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu selanjutnya bahasa query terstruktur bahasa query terstruktur atau structured query language atau disingkat SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya selanjutnya pemrosesan basis data lanjutan pemrosesan analisis online atau online analytical processing atau disingkat OLAP telah menjadi hal yang semakin umum dalam perantilan sistem manajemen basis data vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation materi selanjutnya ialah personal basis data terdapat beberapa personal penting yang berkaitan dengan basis data administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis maupun manajerial atau sumber daya basis data programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer promosesan data yang efisien pengguna akhir basis data adalah personal basis data pentingannya melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain penggunaan dan efisiensi basis data materi selanjutnya ialah menempatkan sistem manajemen basis data ke dalam perspektif keuntungan menggunakan DBMS ialah yang pertama mengurangi pengulangan data kedua mencapai independensi data ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat keempat keamanan yang lebih baik sedangkan keurugian menggunakan DBMS ialah yang pertama membeli peranti lunak yang mahal kedua mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar selanjutnya memperkerjakan dan memelihara staff DBA demikian materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.